Anies Baswedan menghormati pernyataan Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia, PSI, Kaesang Pangarap yang menutup peluang berduet di Pilkada Jakarta 2024. Sebelumnya ada wacana Anies Baswedan dan Kaesang Pangarap bersatu untuk maju di Pilkada 2024. Namun, baru-baru ini Kaesang menegaskan bahwa dirinya dan Anies Baswedan memiliki perbedaan yang tidak bisa dipersatukan. Pernyataan Kaesang tersebut seolah menutup peluang Anies Baswedan berduet dengannya. Menikapi pernyataan Kaesang, Anies menyampaikan rasa hormatnya kepada suami Erina Gudono itu, ya kita semua menghormati setiap pandangan, kata Anies saat ditemui di Jakarta Fair 2024, Kemayoran, Jakarta, Jumat, 21 Juni 2024, malam. Kaesang sendiri mengakui dirinya belum pernah berkomunikasi dengan Anies Baswedan terkait Pilkada Jakarta 2024. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!